Tersangka pembobol bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah Maria Pauline Lumoa masih ditahan di baris krim Polri sebelum proses pemeriksaan lanjutan. Maria Pauline juga tak luput dari pemeriksaan kesehatan. Usai melakukan serangkaian tes kesehatan, polisi menyatakan tersangka Maria Pauline Lumoa non-reaktif COVID-19. Meski demikian, Kadifumas Polri, Irjen Argo Yuwono menyatakan pihak kepolisian masih menunggu hasil swab tes Maria. Halo, bagaimana dengan proses pemeriksaan perkara Maria Pauline Lumoa, sudah ada jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat yang akan melaporkan langsung dari Mabes Polri. Selamat pagi, Zeki. Bagaimana proses pemeriksaan Maria Pauline Lumoa pada pagi hari ini dan kapan pemeriksaan dan perkara ini akan dilanjutkan? Ya, untuk Maria Lumoa harusnya hari ini untuk tes kesehatannya sudah keluar, Timoti, karena sebelumnya diinformasikan sudah dilakukan swab tes. Walaupun Maria Lumoa dinyatakan non-reaktif waktu di Serbia sebelum dipulangkan ke Indonesia, tapi pihak dari Baris Kilpore ingin memastikan sekali lagi bagaimana kondisi dari Maria Lumoa, termasuk untuk, karena ini di masa pandemi COVID-19, untuk COVID-19, dan juga kondisi kesehatan dari Maria Lumoa sendiri, apakah fit atau tidak untuk menghadapi pemeriksaan kali pertama setelah diekstradisi dari Serbia. Hal selain itu juga soal kesiapan dari Tim Kuasa Hukum dari Maria Lumoa, apakah sudah siap untuk mendampingi Maria dalam pemeriksaan kali pertama atau tidak, karena sebelumnya dari Menkumham, Yasuna Lawli sudah menyatakan akan ada bantuan hukum dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta untuk Maria Lumoa, jadi itu juga harus dipastikan oleh pihak Baris Kilpore, khususnya yang ada di Direktorat Tindak Bidana Ekonomi Khusus, sub-3 dari Baris Kilpore sebelum melakukan pemeriksaan Maria Lumoa hari ini. Tapi sebelum itu juga diinformasikan pihak Baris Kilpore akan melakukan jumpa pers sebelum ataupun sesudah Maria Lumoa diperiksa untuk kali pertamanya setelah diekstradisi dari Serbia. Timoti? Dan dari informasi yang akan didapatkan dari Maria ini, sejauh apa nanti kita akan melihat kasus hukum ini mulai akan bergulir lagi? Kita tahu bahwa pemeriksaan akan berlangsung, apakah sudah ada informasi dari kepolisian mengenai pihak-pihak lain, mungkin akan juga dilibatkan dalam pemeriksaan ini, walaupun kasusnya sudah 17 tahun yang lalu, tapi apakah ada perkembangan juga mengenai kembalinya kasus ini diangkat lagi oleh kepolisian? Ya, kalau dilihat memang sudah cukup lama kasusnya 17 tahun dan sudah banyak juga, ada kurang lebih 11 orang yang sudah dijatuhi hukuman begitu ya, tapi sisa satu yakni Maria Lumoa yang saat ini tengah akan menjalani proses hukum yang ada di Indonesia. Dan dipastikan pula nantinya, kalau kemarin kalau dilihat pernyataan dari Menteri Yosona Lawli soal bagaimana soal pengembalian aset yang akan dilakukan oleh tim Baresklin Pori, tentu hal itu juga akan dilakukan seiring dengan proses hukum yang ada atau berjalan untuk Maria Lumoa sendiri. Apakah aset itu masih ada atau tidak? Apakah aset itu ada di Indonesia atau di luar negeri? Jadi jika ada di luar negeri, maka tentu bisa dibekukan begitu dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia karena sedikit banyaknya juga pasti ada ya tersimpan aset itu entah dalam bentuk uang ataupun barang. Hal yang sama juga dinyatakan oleh jurubicara dari Kementerian BUMN Arya Sinulingga juga berharap ada aset sedikit banyaknya kembali kepada negara khususnya Bank BNI walaupun 1,7 triliun itu sudah terlalu lama 17 tahun yang lalu tapi pengharapan sedikit banyaknya aset itu untuk kembali ke Bank BNI ataupun ke pihak negara itu diharapkan ada dilakukan oleh Maria Lumoa dan Maria Lumoa pun berharap pihak kepolisian Baris Krim Polri berharap memberikan keterangannya yang sejelas-jelasnya dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru Tim Woti karena yang selama ini kita tahu Maria Lumoa mengajukan LC atau Letter of Credit Fiktive itu melalui bantuan orang dalam begitu ya atau dugaan kuatnya ada orang dalam yang terlibat di dalam Bank BNI sendiri sehingga bisa mencairkan uang 1,7 triliun rupiah pada saat itu di tahun 2002 hingga 2003 jadi tentu terbuka, sangat terbuka kemungkinan untuk ada tersangka baru selain Maria Lumoa sendiri yang saat ini akan menjalani hari di pemeriksaan pertamanya di Baris Krim Polri Satu lagi Zeki, terkait dengan keluarga negara Maria apakah pemeriksaan terhadap Maria ini akan didampingi oleh entah dari pihak kedutaan besar Belanda ataupun oleh kuasa hukum yang ditujuk oleh kedutaan? Ya pihak dari Kemenkumham, Kemenkumham Yosan Oli pun kemarin sudah menyatakan baik dari pihak Kemenkopol Hukam Mahfud MD juga sudah menyatakan akan ada pendampingan dari kedutaan besar Belanda yang ada di Jakarta karena Maria Lumoa sama-sama kita ketahui tidak warga negara Indonesia melainkan warga negara Belanda sejak tahun 1979 jadi pihak kedutaan Belanda pun menyiapkan tim kuasa hukum yang akan mendampingi Maria Lumoa selama menjalani pemeriksaan di Jakarta sendiri dan belum diketahui juga apakah kesiapan dari tim kuasa hukum Maria Lumoa ini akan siap hari ini atau tidak untuk mendampingi Maria Lumoa dan akan seperti apa nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh pihak Baris Krim Polri sebelum akan dilakukan pemeriksaan menjelang siang nanti baik terima kasih Zeki Rahman melaporkan dari Baris Krim terkait dengan pemeriksaan terhadap Maria Lumoa yang rencana akan dimulai pada hari ini